Selamat sore teman kumparan, selamat datang di kelas cerdas kumparan mom, kali ini bersama Morila IVF Jakarta. Senang sekali saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mom, bisa menyapa dan menemani teman kumparan semua pada sore hari ini. Sebagai informasi, proses syuting hari ini sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi semua tim, semua kru yang bertugas hari ini sudah tes swab, antigen dan hasilnya alhamdulillah negatif semua. Hari ini juga semua tim di studio memakai masker, kecuali saya sebagai host, izin seorang diri tidak memakai masker. Semoga semuanya baik-baik saja dan lancar saja. Oke teman kumparan, selama 30 menit ke depan kita akan membahas perihal program kehamilan atau usaha untuk cepat hamil nih, supaya bisa cepat hamil. Nah, membicarakan soal kehamilan, itu pasti kita tahu ya, bahwa banyak sekali pasangan suami istri yang ingin sesegera mungkin mendapatkan anak setelah menikah. Bahkan ada survei terbaru dari BKKBN yang melibatkan 5.000 responden. Survei itu mengatakan bahwa generasi milenial yang kini sebagian besar ada pada usia subur, tidak hanya ingin cepat punya anak, tapi meminginkan 2-3 anak. Namun sayangnya, tidak semua pasangan bisa langsung dianugrahi, momongan atau langsung mengalami kehamilan. Setelah menikah, kadang-kadang ada yang tidak langsung hamil. Bahkan WHO memperkirakan 1 dari 7 pasangan memiliki masalah infertilitas. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh Pak Sutri untuk bisa cepat hamil setelah menikah? Kita akan mengupasnya dalam kelas Cerdas Kumparan Mom bersama Morula IVF Jakarta sore ini. Kita langsung aja yuk, undang untuk bergabung dalam live sore hari ini. Melia PS SPOG, yang merupakan ahli kebidana dan kandungan dari Morula IVF Jakarta. Dr. Mary juga merupakan ibu dari 2 orang anak. Aku suka banget ngeliatin Instagramnya, ada Lana dan Sarah. Halo Dr. Mary. Halo, selamat sore ya, selamat sore. Sori dok, sudah selesai praktek dok? Sudah, langsung mandi semuanya sudah. Oh iya ya, tadi kita pas persiapan kita masih nama-nama si ibu. Lana sama Sarah sehat dok? Sehat, syukurlah, sehat semuanya. Apa kabar? Baik. Baik, baik. Di sini kalau di kantor Kumparan lagi hujan tadi ya, tapi sekarang udah mulai reda. Tapi Alhamdulillah sehat semua, semoga Tim Morula juga seperti itu. Yes. Oke, teman Kumparan, untuk yang ingin bertanya, karena ini sekarang Dr. Mary sudah bergabung bersama kita, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom chat, langsung di kolom komen. Nanti pertanyaan yang terpilih akan saya bacakan dan langsung dijawab atau ditanyakan ke Dr. Mary. Nanti Dr. Mary juga akan menjelaskan, yang belum ditanyain jangan khawatir, bingung mau nanya apa. Jangan khawatir, karena Dr. Mary justru akan menjelaskan macam-macam. Oke dok, kita tadi udah menyinggung sedikit dok, bahwa sebetulnya banyak banget nih teman Kumparan yang mau menikah, atau sudah menikah, terus kayak pengen banget berharap untuk habis nikah langsung cepat punya anak gitu. Bisa langsung cepat hamil gitu ya, hamil dulu baru punya anak gitu. Tapi kalau kata WHO, setiap tahun itu justru angka invertilitas atau jumlah pasutri yang mengalami kesuburan, itu terus bertambah. Kemungkinan per tahun sekitar 23 juta pasutri yang mengalami masalah invertilitas. Nah ini gimana nih dok, jadi sebetulnya apa sih yang harus dilakukan kalau kita pengen cepat hamil setelah menikah? Mungkin langsung Dr. Mary bisa menjawab sore ini dok. Ya halo semuanya, selamat sore. Ya jadi tentunya terima kasih, ini ngobrol-ngobrol santai aja mungkin ya. Tapi memang betul yang dikatakan WHO dan juga data yang kami dapat sampai kira-kira 3 tahun terakhir ini ya. Kalau dulu pasien kita yang datang itu rata-rata usianya mungkin sudah 35 tahun ke atas. Yang memang secara statistik di atas usia 35 tahun tuh memang ya kualitas telur dan sperma ya tentunya akan semakin berkurang. Tetapi akhir-akhir ini justru yang banyak datang ke kita tuh yang baru menikah. Iseng-iseng mau cek, dok saya kok nggak ada rasa pengen nunda, udah coba sesuai aplikasi, masa suguhnya kapan kok nggak hamil-hamil juga. Jadi kesadaran untuk periksa yang pertama sekarang semakin bertambah, itulah kenapa datanya juga semakin bagus gitu. Kalau dulu sedikit mungkin emang orang nggak berani untuk periksa. Jadi nggak ketahuan datanya. Yes, betul. Apalagi di Indonesia masalah maaf, orang bilang sebut mandul ya istilahnya. Itu tuh sangat takut untuk datang. Bukan untuk pengen cepat hamil ya, tapi takut untuk mengetahui hasilnya akankah bisa mempunyai anak suatu saat atau tidak. Nah itu yang menjadi salah satu data kenapa dulu-dulu kok kayaknya nggak banyak. Sekarang kok kesannya banyak. Karena ketahuan ya dok ya. Betul, kesadarannya udah semakin bagus gitu. Kalau nggak saya yang periksa ya nggak jadi-jadi. Dan dulu tuh lebih beranggapan bahwa punya anak itu is a gift, is a bless. Jadi kalau nggak dikasih ya sudahlah memang nasib. Sebenarnya nggak gitu. Jadi definisi ketidaksuburan atau invertilitas tuh biasanya kita bilang kalau sudah menikah dan sudah berhubungan secara teratur selama satu tahun tanpa menggunakan kontrasepsi itu sudah kita sebut sebagai invertilitas. Dan itu sudah sebetulnya. Satu tahun ya dok? Satu tahun udah disebut satu tahun? Iya, satu tahun sudah. Bahkan sekarang kalau sudah enam bulan dengan berhubungan sesuai dengan tanggal-tanggal masa subur ya itu udah boleh cek sebenarnya. Ada apa ya? Adakah permasalahan di suami, istri, atau dua-duanya? Ya, salah satu juga hal yang mendukung kenapa ya dok sekarang lebih banyak yang susah punya anaknya dibandingkan dulu? Memang nomor satu adalah gaya hidup. Gaya hidup sekarang ini menyangkut pekerjaan, stres, makanan dan minuman yang sehari-hari dikonsumsi, pola tidur, kemudian pola asupan nutrisi dari yang paling mikro-nutrien sampai makro-nutrien itu memang sangat mempengaruhi bagaimana kualitas telur dan sperma. Itulah juga yang menjelaskan kenapa ya dok kalau yang di desa-desa kok kayaknya bagus aja gitu. Kayaknya gampang gitu. Betul, menikah langsung hamil. Ya memang itu, level stresor pekerjaannya rendah. Paparan polusi, paparan bahan kimia, makanan-makanannya itu relatif nggak bermasalah gitu. Biasa-biasa aja. Nah kalau di kita kan nggak. Kadang-kadang pulang kerja jam 5, sampai rumah jam 8, mungkin baru tidur jam 11, jam 12 malam. Belum lagi makan siang, mungkin seadanya aja gitu yang udah didapati. Pesan-pesan, pesan-pesan nggak sehat. Yes, betul. Dan yang banyak promonya biasanya kan yang nggak sehat gitu. Iya, makin semangat. Makin semangat. Tetapi radikal bebasnya semakin tinggi. Radikal bebas itu adalah suatu unsur yang bisa merusak dari sisi sperma juga kualitasnya berkurang. Dari segi telur juga akan membuat kualitas telur juga tidak baik. Nah lalu yang berikutnya adalah usia. Ya di kota besar, itu secara natural memang hasrat untuk menikahnya tuh nggak secepat waktu dulu. Dulu saya ingat kalau udah lulus kuliah kayaknya udah pada ditanyain tuh kapan nikah, kapan nikah. Nah kalau sekarang kan rata-rata ada yang sudah S2 dulu atau yang udah settle dulu pekerjaannya baru siap untuk menikah. Padahal dibalik itu ada faktor usia yang kejar-kejaran dengan kualitas telur. Nah itu yang kadang-kadang perlu disadari juga bahwa telur seorang perempuan itu ada masa expired-nya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana si pasien tersebut bisa cepat hamil atau tidak. Gitu. Jadi faktor-faktor itu... berarti sperma juga ada dok? Usia expired-nya? Ya ini dia... Sperma tuh lebih cepat regenerasinya. Jadi kadang-kadang periode menopaus lebih cepat, tapi andropos itu hampir lama gitu. Jadi saya punya pasien, suaminya umur 70 tahun, ya berhasil juga gitu hamil. Artinya sperma jutaan dan yang dibutuhkan paling hanya 1 sampai 10. Tergantung bagi berapa banyak telur yang kita stimulasi. Tetapi telur ketika cadangannya udah tambah turun, ya dia akan semakin lama semakin habis. Karena kita punya telur yang dibawa oleh kita pada saat kita lahir di dunia ini. Dan itu stoknya beda-beda. Ada yang stoknya lahir 10 juta. Ada yang stoknya lahir cuma beberapa ratus ribu. Itulah yang mengakibatkan kadang-kadang kok ada umur 27 tahun udah menopaus ya? Kok ada usia 35 tahun sudah menopaus? Padahal dulu usia 45, 5 tahap, 50. Itu cadangan telur yang dibawa genetik perempuan itu beda-beda. Dan itu harus diperiksa. Oke. Nah dokter ini masalah pemeriksaan. Tadi kan dokter Mary sempat bilang bahwa kalau sudah 1 tahun berhubungan intim suami istri secara rutin dan tidak memakai kontrasepsi itu berarti sudah masuk ada, bisa jadi ada masalah ada masalah kesuburan nih. Tapi dokter Mary bilang tadi sebetulnya gak usah nunggu 1 tahun sih kalau udah 6 bulan menikah berhubungan seks dengan rutin tidak pakai kontrasepsi 6 bulan juga periksa aja dulu. Jadi sebetulnya kalau misalnya tanya kapan sih seharusnya kita itu memeriksakan diri terkait kesuburan itu apakah justru sebelum menikah juga harus meriksa gitu kan kesannya kayak aduh kalau meriksa meriksa ke dokter kandungan sebelum nikah aku kayaknya apa takut diperiksa apa takut diperiksa apa orang belum nikah udah periksa-periksa gitu atau misalnya ya itu tadi kan pada saat 6 bulan enggak kok baru 6 bulan atau 1 tahun atau jadi sebetulnya kapan pemeriksaan itu harus dilakukan dan sebetulnya tuh yang diperiksa apa aja atau kita harus mengikuti pemeriksaan apa aja sih takutnya ngebayangin kan tadi kan udahlah deg-degan takut dapet fonis terus udah gitu mikir yang diperiksa tuh apa aja ya gitu takut gitu karena mungkin banyak juga teman kumparan yang ya selama belum menikah tuh enggak punya bayangan yang namanya harus ke dokter kandungan harus periksa kesuburan gitu dok mungkin bisa dijelaskan lebih detail dok tentang pemeriksaan ini ya jadi memang pasti ya ada kekhawatiran kalau datang ke dokter kandungan takutnya ketemu dokter aja takut apalagi melakukan pemeriksaan tetapi sekarang seorang perempuan ya terutama perempuan disini ya seorang perempuan tuh harus sadar akan kesehatan reproduksinya ya sebelum menikah sekarang udah banyak yang kesaya dengan berbagai keluhan tapi keluhan yang paling mudah walaupun belum ada rencana menikah pun kalau sudah ada gangguan height ya sudah saatnya datang gangguan height disini dalam arti tidak setiap bulan seorang perempuan tersebut mendapatkan height lalu kalau height rasa-rasanya sedikit sekali atau banyak sekali yang harusnya biasanya intervalnya 2-5 hari kadang kok cuma flag aja ya dok atau bahkan bisa sampai 2 minggu dok keluar darahnya lalu yang ketiga sudah ada nyeri height yang berlebihan yang lain kalau height biasanya ya paling kram-kram sedikit tapi masih bisa melakukan aktivitas tetapi kok saya bisa sampai pingsan ya dok kadang-kadang saya sampai gak kuat kerja itu gak usah nunggu menikah dulu pastinya oke jadi yang belum menikah nih teman kumparan juga iya bisa ya oke iya kita harus udah screening dan pemeriksaan USG pun dengan teknologi USG yang sekarang itu juga gak harus dilakukan pemeriksaan USG-nya melewati maaf vagina atau jalan lahir nah iya tapi kalau periksa dalam periksa dalam itu loh dok iya jangankan berarti orang belum nikah kok masa nanti diperiksa-periksanya gimana enggak ya gak harus kayak gitu ya ada berbagai pendekatan kita ada teknik pemeriksaan dokter Mary bagaimana melakukan pemeriksaan dengan halo ya udah 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 tersambung lagi dok sudah lancar lagi oke ya ya jadi bagaimana kita melakukan pemeriksaan dengan pendekatan USG dari perut itu bisa kalau memang kadang-kadang sudah mencurigai adanya miom atau kista kita juga tanpa melakukan pemeriksaan vagina ada pemeriksaan MRI jadi yang sifatnya tidak invasif dan tidak dikutak-atik lah di daerah kewanitaan tersebut gak usah takut gak usah cuman iya tapi setelah nikah dok setelah dan itu juga yang sebelumnya pemeriksaan pre-marital juga udah banyak sekarang oh pre-marital oke pre-marital ini menyangkut suami istri jadi ada beberapa calon suami yang memang sudah berkenan untuk diperiksakan bagaimana spermanya ada juga yang tidak berkenan jadi itu masalah komitmen pasangan suami istri tapi kalau untuk perempuannya sendiri penting biar kita tahu screeningnya ibunya sedang terinfeksi topso gak prubelanya ada gak sehingga kalau nanti segera hamil bayi yang di dalam kandungannya aman atau enggak nah itu ada screening infeksi juga yang bisa kita lakukan sebelum menikah nah kalau sudah menikah kalau sudah menikah nah ini yang paling penting harus datang berdua nah biasanya tentara yang datang biasanya ibunya sendiri nih karena takut iya gak ada suami iya jadi ibunya apa sih yang biasa saya diperiksa tentu saya akan melakukan pemeriksaan anamnesis itu artinya kita akan diskusi dulu dari diskusi saya bisa lihat kira-kira ada permasalahan gak yang bisa saya dapat yang kedua juga ada kita melakukan pemeriksaan WSG ya tentunya WSG dari jalan lahir melakukan opsi utama ya karena pasiennya sudah berhubungan tetapi jangan salah juga saya punya nih akhir-akhir ini banyak pasien yang mengalami kesulitan pada saat berhubungan atau mengalami kesulitan pada saat proses berhubungan seksual antara suami dan istri sehingga tidak pernah berhasil masuk dan itu memang ada beberapa perempuan yang tidak bisa dan itu gak bisa diobatinya dengan obat-obat penenang obat-obat psikiater yang mungkin membuat ibunya lebih rileks gak bisa karena proses konsepsinya berarti dok betul proses konsepsinya tidak pernah terjadi pertemuan sperma dan telurnya tidak terjadi jadi ada berbagai ini bisa dikonsultasikan juga dengan dokter kandungan atau beras psikolog atau kemana gitu kan suatu hal yang mungkin kita bingung kita ngomongnya siapa betul dan itu biasanya pasien itu cukup depresi karena mau ngomong sama temannya malu ngomong sama keluarga juga pasti lebih 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 tertekan ya dan sekarang banyak sekali solusinya bahwa gimana caranya kita membantu supaya pasien ini hamil karena ternyata begitu pasien ini hamil perubahan hormon itu akan membuat psikis ibunya juga berubah juga perubahan hormonnya juga akan membuat setelah melahirkan daerah sekitar organ reproduksinya itu tidak terlalu sensitif jadi habis itu berhubungannya pun sudah aman dan itu juga gimana tapi tadi dokter Mary menarik sekali bahwa berarti kalau ada masalah kesuburan pada saat periksa itu periksa itu bisa jadi periksa dalam artian itu bertemu dokter belum tentu suatu yang invasif belum tentu pakai obat-obatan bisa jadi sebetulnya nih hubungannya ini yang harus diketahui gitu berarti ya dok ya ya itulah penting kenapa kita mesti ketemu pasiennya karena kadang-kadang ketemu langsung ya kadang-kadang permasalahan simpelnya itu oh pas berhubungan nggak pas aja tanggalnya aplikasi saya hari ke-12 dok tapi ternyata pada saat saya USG baru hari ke-20 ya tentunya nggak jadi-jadi jadi kalau sudah serius ingin hamil ya baiknya tentu ketemu dokternya untuk memastikan hal-hal yang kira-kira berhubungan secara alaminya ini ada hambatan atau tidak jadi sebetulnya tuh pemeriksaan awalnya yang harus dilakukan pertama tuh sebenarnya dari ngobrol aja gitu ya dok ya sama dokter gitu nah tapi kalau misalnya udah ngobrol lalu kan tadi ada beberapa pemeriksaan dan tadi dokter Mary bilang kalau sudah menikah berarti pemeriksaannya ya harus dua-duanya harus suaminya dan istrinya gitu kan udah ada dua orang terlibat nih disini gitu nah kalau yang selama ini umumnya dokter temui di ruang praktek atau mungkin ada datanya di Indonesia kan pada saat kita sudah ngobrol ketahuan masalahnya lalu atau mungkin pada saat diperiksa macam-macam ada lab ada USG segala biasanya kan ketahuan nih masalah kesuburannya apa selama ini yang umumnya terjadi tuh apa aja dok masalahnya tuh apa sih gitu kalau dari hasil-hasil pemeriksaan gitu yang di pihak wanita nih yang lagi kondang ini PCOS ya lagi lagi banyak-banyaknya nih PCOS kalau dari sperma ya gangguannya kadang-kadang bentuk spermanya tapi lebih banyak sih sekarang bentuk spermanya ya ini nomor satu karena paparan rokok ya paparan rokok dari studi penelitian yang ada kan jelas tuh rokok ini bisa mengganggu kepala sperma jadi memang seringkali pun kadang-kadang suami itu kalau misalnya kita suruh berhenti rokok sebentar aja biasanya yaudah langsung perbaikan gitu gak lama lah jadi langsung terasa banget itu dok iya sejauh tidak ada permasalahan di organ permasalahan kalau misalnya kita lihat jumlahnya bagus tapi kok kualitasnya gak baik biasanya kita tanyakan bapak merokok gak bapak minum alkohol ini menarik sekali karena biasanya kita taunya tuh kalau bicara tentang kesuburan itu bahasnya tuh sperma tentang kemampuan berenang itu untuk dari sperma melakukan pembuahan ke telur sama jumlah ternyata bentuknya pun itu bisa bisa berpengaruh kepada kesuburan betul begitu ya dok ya ya jadi sperma itu sekali lagi gak bisa dilihat tuh kayaknya kental banget loh dok punya suami saya dok kayaknya banyak banget itu gak bisa ada tiga kriteria yang mesti kita lihat pada saat sperma itu dicek pertama jumlahnya mesti cukup dulu yang kedua cepat gerakannya sperma nya banyak tapi banyak yang mati yang gak bakalan bisa dalam perjalanan itu lalu yang ketiga adalah bentuk spermanya kepalanya bagus kepalanya cabang dua dan itu biasanya gak bisa dilihat dari pemeriksaan luar pengadilannya harus dicek buat mikroskop gitu jadi ini memang proses pemeriksaan itu yang gak bisa cuma rasanya kayaknya rasanya kayaknya bener-bener jadi memang gak bisa dan itu mesti kebesaran hati seorang suami juga dibutuhkan jadi ketika bapaknya merasa enggak kok banyak kok saya ini gak bisa orang memang anak harus berbesar hati mau dicek spermanya ini semoga juga banyak sekali teman kumparan semoga yang juga menyaksikan bersama suami sore ini aku kayak baru oh gitu ya dok gitu ya dok yang lain juga merasa dapet info itu tapi saya mau bertanya lagi dok tentang PCOS atau biasanya itu orang pecos, pecos, pecos gitu sebenarnya pecos tuh apa sih ditanya sebenarnya ah masa sih aku pecos atau mungkin kadang-kadang karena merasa gaya hidupnya pekerjaannya di depan laptop terus segala macam kayak aduh bener-bener gitu ya dengan kehidupan di kota besar terutama jangan-jangan aku pecos jangan-jangan aku pecos gitu kan tapi kan jadinya kayak apa ya momok baru gitu ya kayak yang sebenarnya orang suka omongin nah mungkin boleh dok dijelaskan lebih jauh tentang pecos ini tuh sebenarnya pecos tuh makhluk apa masalah apa dan sebenarnya bagaimana si pecos itu berpengaruh dengan kehamilan tadi kan sudah tentang masalah kondisi spermanya yes ya jadi PCOS ya biasanya PCOS atau orang biasanya sebutnya PIKOS ya PIKOS-PIKOS gitu ya ya PIKOS ini definisinya adalah kepanjangannya P-nya itu polisistik jadi banyak gambaran-gambaran bulat-bulat yang banyak jadi polisistik PC O-nya itu O-varian S itu sindrom jadi itu adalah sindrom atau gejala dimana telurnya itu kecil-kecil semua si telurnya si perempuan yes jadi telur itu ada berapa dok banyak kalau Tuhan kasih itu setiap bulannya itu kalau usia 20 sampai 35 tahun telur itu bisa keluar 20 10 15 itu setiap bulannya dan itu nggak bakalan habis sampai kita menepaus tetapi dari 15 telur ini yang berkembang menjadi masa subur itu hanya satu kok cuma satu dok ya bayangkan kalau Tuhan kasih setiap masa subur atau dua tiga ya setiap orang akan hamil kembar dan triplet terus gitu jadi memang dari 20 telur itu nanti mereka akan berebut mana yang paling bagus itulah akan menjadi juara atau sel telur yang akan menghasilkan masa subur yang siap untuk dibuahi oleh sperma nah pada PCOS atau Picos ini nggak ada semuanya kecil-kecil semua males semuanya tidak ada hasrat atau keinginan si sel telur ini untuk berjuang supaya ada satu yang besar nah ini biasanya ditandai dengan gejala heightnya nggak teratur kalau ditanya dokter saya tuh mensnya kadang dua bulan kadang tiga bulan bahkan yang ekstrim dok saya kalau nggak dikasih obat nggak bakalan height nah itu ada lalu gejala berikutnya dari pemeriksaan fisik biasanya kita ngelihat kulitnya tuh relatif berminyak jerawatan kulit ini kulit wajah kulit wajah yes kulit wajah jadi langsung insecure jadi dari penampakan klinisnya tuh biasanya menstruasi dan kulit oke lanjut tuh lalu muncul bulu-bulu tipis tuh di sekitar kumis gini ada yang bakat bulu halus bulu halus di wajah iya bulu halus di wajah memang banyak yang genetiknya memang saya buluan sih dong tapi pada pasien PCOS pada saat gejala itu muncul ternyata bulu-bulunya ini semakin nyata gitu lalu muncul bulu-bulu halus di sekitar tengkuk gitu itu karena apa berarti PCOS ini baru muncul di usia dewasa ya bukan dia itu bawaan dari kecil gitu ya dok bukan penyakit yang sudah ada dari lahir nah ini dia sekarang yang menakutkan semenjak school from home anak-anak ini relatif tidak ada aktivitas olahraga hanya berkurang aktivitasnya jadi yang PCOS yang biasanya munculnya di masa-masa reproduksi justru banyak pasien saya sekarang SMP pun sudah mengalami gejala yang namanya PCOS nah PCOS ini picu oleh adanya biasanya kenaikan berat badan kenaikan berat badan yang mengakibatkan jaringan lemaknya ini berlebihan nah jaringan lemak yang berlebihan ini ternyata akan mengeluarkan hormon kelaki-lakian atau androgen yang tinggi nah hormon androgen ini yang bikin telurnya kecil-kecil terus dia yang tadi itu betul klinisnya ya jadi jerawatan berminyak muncul teguk dan satu lagi adalah yang paling penting pada saat dilakukan pemeriksaan WSG tidak didapatkan adanya telur yang membesar semuanya kecil-kecil semua dan PCOS ini bakat genetik ya tapi nomor satu adalah gaya hidup gitu oke kalau tadi dokter bilang bahwa tidak dia tidak pikos waktu kecil lalu karena gaya hidup lalu dia bisa mengalami hal itu berarti kalau ini masalah gaya hidup berarti dia juga bisa berubah dong ya dok ya maksudnya ini bisa ditangani kita bisa melakukan upaya-upaya untuk membantu apa upaya untuk membantu kehamilan gitu berarti maksudnya tenang-tenang teman kusaha tenang gitu ya aku sebenarnya takut ya oke ini dari yang tidak ada menjadi ada tapi bisa kita tangani nah kalau bicara mengenai masalah kesuburan termasuk untuk masalah PCOS ini sebetulnya di Indonesia sudah ada ada upaya apa aja sih yang sekarang ini sudah tersedia gitu ya untuk kita bisa melakukan upaya-upaya itu gitu sebelum dokter Mary menjawab saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman ini karena kita sudah semakin seru dan semakin banyak yang mau nanya langsung aja tulis pertanyaannya karena dokter Mary juga akan menjelaskan nah itu termasuk aku langsung borongan nih dok karena udah seru banget tadi kan udah ada upaya-upaya apa aja nah biasanya nih dua upaya yang biasanya langsung ditanyakan itu adalah masalah inseminasi dan bayi tabung gitu kan ya dok ya apalagi di Instagram celebrity semua pakai inseminasi bayi tabung inseminasi bayi tabung nah kalau tadi kita membahas inseminasi dan bayi tabung sebetulnya apa bedanya dan bila mana diperlukan kalau saya punya masalah kesuburan apakah saya harus inseminasi apakah saya harus bayi tabung atau adakah upaya membantu kehamilan yang lain seperti misalnya untuk menangani PCOS tadi dok oke ya pada prinsipnya penanganan PCOS ini tergantung kalau belum menikah nih yang pertama tentu biasanya kan keluhannya cuma dok mensanya gak lancar nih belum mikir dulu nih karena kesuburan atau menikah hamil tuh belum mikir jadi mikirnya cuma dok gimana caranya supaya mensnya teratur ya segala macam PCOS bentuknya first line terapinya adalah modifikasi gaya hidup jadi kita jadi kita tidak kayak terapi hormon kemudian terapi untuk membesarkan telur dan lain-lain itu menjadi second line kita kalau bisa perbaiki dulu itu dulu yes betul 1 sampai 3 bulan kita perbaiki gaya hidup kalau gak bisa juga dok itu gaya hidup berdua ya suami istri gitu ya sayangnya PCOS nih kalau PCOS perempuan perempuannya aja tapi biasanya kan kalau ibunya suka makan bapaknya juga bareng-bareng kan ya gajahnya kan bareng-bareng iya pesen makanannya kan bareng-bareng jadi biasanya habit lah habitnya tuh bareng lah jadi kadang-kadang ini juga nih sayang kasih sama suaminya pak ini ibunya jangan makan gorengan banyak-banyak jangan makan junk food frozen food minuman kemasan boba dan lain-lain jangan dulu tapi kasih tau bapaknya juga gitu jadi gak asli kalau ibunya berjuang sendiri kan ibunya juga mungkin jadinya kan lebih termotivasi kalau suaminya juga ikut hidup sehat berarti itu yang pertama dulu yes jadi modifikasi gaya hidup termasuk penurunan berat badan ini juga kita gak yang drastis ya jadi ini juga nih hal penting nih yang sering saya kasih tau ke pasien PCOS tuh terlalu-terlalu ada target berat badan yang harus kita turunkan itu biasanya 10% dalam waktu 6 bulan jadi kalau kalau misalnya nih berat badannya 70 targetnya dia mesti 60 turun 7 kilonya itu jangan dalam waktu sebulan turun sih turun tapi kualitas telur juga akan drastis turun jelek juga nah itu juga gak bagus jadi kalau ingin turun berat badan saya selalu bilang kalau ibu orangnya kurang disiplin gak ngerti cara ngatur makan paling benar ke dokter gizi karena dokter gizi ini bisa mengatur gimana caranya ibu turun berat badan tanpa mengorbankan fungsi daripada sel telur dan organ lainnya dalam tubuh kita turun berat badan kalau sehari cuma 500 kalori 600 kalori pasti turun tapi kalau pasien tapi kalau pasien mau program hamil gak bisa kayak gitu ibu harus turun berat badan dalam pengawasan dokter gizi karena kita mau hamilnya ibu juga bagus kualitas janin yang dihasilkan juga baik bayinya tidak mengalami kecacatan mengurangi resiko hamil yang keguguran maka gizi ibu juga harus baik gitu ya jadi ingat first line terapi PCOS adalah modifikasi modifikasi gaya hidup yang kedua beberapa orang tuh pasti bilang saya kok dapet obat gula ya dok bisa ada pasien yang dapat bisa ada juga yang gak dapat karena PCOS ini dibilang cikal bakal menjadi diabetes melitus atau kencing manis ada yang perlu ada yang enggak itu bukan pasien yang menentukan dokter akan melakukan pemeriksaan darah dulu untuk memastikan ibu apakah betul-betul orang yang memerlukan obat diabetes atau tidak ya nah ini yang ketiga dok saya pengen hamil apa iya harus bayi tabu apa iya harus inseminasi nah sekali lagi untuk mengetahui apakah seseorang pasangan itu bisa atau mempunyai potensi masih bisa berhubungan alami itu ada pemeriksaan dasar di ibu kita akan lakukan USG lalu pemeriksaan saluran telur HSG yang bapaknya sperma kita sebenarnya cuma butuh tiga ini nih untuk ngecek masih bisa hubungan alami kita tahu dari situ ada memang pasien yang dari awal terdiagnosis ini gak bisa bu mau inseminasi pun salurannya buntu mau inseminasi pun sperma bapak gak cukup bu gak cukup kuat untuk bisa kita lakukan inseminasi ada yang memang mutlak harus bayi tabu tetapi ada beberapa ibu turunin berat badan dulu deh kita perbaiki sambil sperma bapaknya 3 bulan kita lihat ibunya udah datang sendiri dengan hamil secara alami jadi tergantung berapa lama usia pernikahan berapa usia pasangan tersebut dan ada gak indikasi mutlak yang memang mengharuskan pasangan tersebut langsung maju ke inseminasi atau bayi tabu ini menarik banget berarti kalau saya bisa rangkum maksud dokter Mary bahwa ini suatu untuk mengupayakan kehamilan itu gak bisa kita sama ratakan semuanya itu harus dikonsultasikan harus diperiksa perorangan perpasangan gitu ya dok ya gak bisa suatu yang ini sukses disini dia sukses disitu oke ini kayaknya aku udah gak bisa nahan lagi sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk kita langsung ke sesi pertanyaan tanya jawab ya dok ya tadi ini sudah ada satu pertanyaan pertama pertanyaan pertama itu dari at audiputri audiputri bertanya tentang kalau inseminasi sama inseminasi dan bayi tabung itu katanya bisa sampai puluhan dan jutaan rupiah gitu puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah sebetulnya semahal apa sih bener gak sih semahal itu itu yang pertama ya kalau untuk masalah harga sebenarnya tergantung dari masalah suami istri tersebut ya kalau memang relatif tidak ada masalah sebenarnya tindakan inseminasi aja saya rasa di bawah 5 juta tindakannya saja ya biasanya yang membutuhkan itu kalau memang ibunya nih telurnya gak besar-besar sehingga membutuhkan suntikan hormon supaya telurnya ibu menjadi besar sehingga siap untuk bertemu dengan sperma itu berapa macam atau berapa banyak dan harganya tergantung dari ya berapa respon ibunya segimana responnya berarti tadi kembali lagi seperti yang dokter tadi bilang ya masalah biaya juga harus sesuai dengan tiap orang punya masalahnya beda jadi penanganan dan tindakannya juga bisa beda-beda menentukan harganya gitu ya dok betul ada yang cukup dok saya obatnya minum aja ya saya takut untuk disuntik ya tentunya obat tersebut ya kita sesuaikan oh iya ternyata dengan obat aja respon kenapa harus disuntik gitu nah kalau bayi tabung bedanya bayi tabung ini kan jelas ya dia memang targetnya membesarkan semua telur yang kita punya misalnya saya punya 10 telur targetnya udah bukan cuma satu telur lagi 10-10 yang dibesarkan dengan membesarkan 10 telur tentu kita memberikan obat hormon yang relatif lebih tinggi kenapa dok kenapa gak cuma satu aja ya sayang kalau udah berjalan ada 10 kok yang diambil cuma satu padahal dengan kita membuat mengupayakan sebanyak-banyaknya telur kita mengharapkan kesempatan untuk ketemu dengan sperma ya semakin besar artinya kemungkinan untuk terjadi kehamilan ya tentu semakin tinggi gitu oke terima kasih dokter Mary itu sudah pertanyaan pertama sekarang pertanyaan kedua dari etoxiantis ini pertanyaan lah dok apa kalau azospermia masih ada harapan untuk hamil untuk bisa ikut promil gak dok bisa hamil gak ya azospermia ini kan definisinya saat suami mengeluarkan cairan ejakulasi ada cairannya tetapi begitu cairan itu dicek tidak ada satu sperma pun nah azospermia ini pendekatannya ada beberapa tetapi kalau memang sudah diulang hasilnya azospermia terus ya tentu harapan yang mungkin paling besar adalah bayi tabung terus gimana dok cara dapet spermanya orang spermanya aja gak ada gimana dapetin kita membutuhkan tindakan khusus yang namanya pesa-pesa yang akan mengerjakan adalah dokter urologi jadi itu semacam prosedur khusus dimana dokter urologi akan mengambil sperma langsung di pabriknya di organ reproduksinya jadi kita biasanya ambil diambil khusus lagi ya jadi ada tindakan khusus sebelum kita mulai program bayi tabungnya tapi berarti masih ada yang bisa diupayakan gitu dok berarti ya sudah banyak pasien azospermia yang menjalani program bayi tabung di murula dan syukurlah sudah hamil bahkan beberapa masih punya simpanan embryo yang siap untuk ditanam oke sudah jelas sekali jawaban dari dokter Mary ini pertanyaan terakhir atau yang ketiga dari Adlia Rosliana ini pertanyaannya adalah dok untuk jumlah sperma di bawah 10 juta apakah bisa hamil secara alami kalau tidak bisa promil apa ya yang tepat dengan jumlah sperma seperti itu atau maksudnya tuh apa yang bisa dilakukan kalau masalahnya itu adalah jumlah sperma yang sedikit oke ya kita pakai analisis membaca sperma itu patokannya adalah WHO WHO sudah mengeluarkan standar jumlah berapa sih yang kira-kira berpotensi kuat untuk bisa terjadi kehamilan secara alami sperma itu bisa puluhan juta ratusan juta tapi WHO bilang batas standar jumlahnya itu adalah 15 juta jadi kalau di bawah 15 juta gimana dokter ya tentu angka keberhasilan untuk program alaminya semakin rendah namun yang namanya sperma itu menurut saya lebih dinamis sperma itu seringkali ketika seorang laki-laki yang merokok jadi tidak merokok yang minum alkohol jadi tidak minum alkohol hidup sehat olahraga itu bisa terjadi perubahan itu secara signifikan jadi ada memang beberapa pasangan yang terberkahi itu hamilnya gampang tapi ada juga yang memang harus berusaha dengan sekuat tenaga supaya terjadi kehamilan kalau memang secara alami tubuhnya spermanya tidak berbaikan juga sudah diobati segala macam juga tidak membaik ya memang ada kalanya kita yang akan membantu bagaimana sperma ini ketemu dengan telur itulah kita bantu pertemuannya melalui inseminasi atau melalui bayi tabung kalau seorang pasangan pasang tersebut masih ingin coba alami maka jalan yang terbaik adalah kita ulang dengan interval setidaknya 3 bulan kalau memang dalam 3 bulan jadi kita coba lagi dan kalau memang begitu-begitu aja biasa kita balikin ke pasiennya bapak ibunya masih sabar gak masih semangat usianya juga masih kira-kira muda kita kasih kesempatan dulu tapi kalau memang rata misalnya pernikahannya juga udah 10 tahun 7 tahun usia suami juga udah di atas 35 ya menurut saya gak ada salahnya bapak ibu untuk segera program hamil karena keputusan hamil itu ada di tangan bapak ibu jangan terlalu dengerin kirikan wah jualin inseminasi dulu nih jangan baik karena nanti yang hamil ibunya itu ibunya sendiri yang akan rugi ketika baru mulai program di usia 40 ya tentu ibunya sendiri juga yang rugi ini berarti tadi kembali ke penjelasan dokter Mary di awalnya dok bahwa semakin cepat kita memeriksakan diri semakin cepat kita ngobrol berkonsultasi kita bisa mulai lebih cepat juga kalau ada apa-apa kalau perlu apa-apa bahkan kalau periksaannya sebelum nikah sebelum berpikir bahwa ada masalah justru periksakan diri mungkin ini berarti kayak kalau orang medical check up medical check up gak ada masalah ya dok kita cuma pengen periksa diri aja gitu ya bisa seperti itu boleh juga dilakukan ya dok boleh-boleh memang belum lazim ya dilakukan pre-marital check up kalau di luar negeri itu wajib udah wajib jadi ketika saya punya satu pasien kemarin dia sudah tahu bahwa dari awal itu gak punya sperma dari awal dia udah tahu pre-marital mereka udah memeriksakan diri di Singapura sebelum mereka menikah mereka tahu bahwa kayaknya gak bakal punya anak nih karena emang dari awal gak ada ya justru dengan dari awal ada saya tanya itu memperkuat saya sih dok memang saya sebenarnya udah tahu gak bakalan bisa ya jadi ada pasangan yang memang sudah komik sebelum menikah tapi kan di Indonesia belum lazim ya hal-hal seperti ini yang harus diperbaiki adalah ketika satu tahun kok ya belum dapat juga padahal udah teratur ya periksa kalau gak periksa ya gak tahu kira-kira apa ya semoga ini insya Allah semua teman kumparan yang sore ini menonton menyaksikan kelas cerdas kumparan mam nih dok udah gak pake nunggu-nunggu udah sadar diri untuk memeriksakan diri deh gak termasuk dalam rombongan yang gak mau cek itu oke ini terima kasih banyak jawaban-jawaban dari dokter Mary lengkap banget gitu udah betul-betul jelas kita langsung aja sekarang masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman kumparan di rumah itu adalah kocokan arisan kumparan mam nah mungkin aku juga jelasin nih ke dokter Mary dulu sebetulnya apa sih maksudnya mau kocokkan apa jadi setiap ada kelas cerdas kumparan mam dok kita itu mengocok arisan kumparan mam nah kemarin sebelum-sebelumnya follower IG kumparan mam itu sudah menceritakan pengalamannya tentang seperti apa sih perjalanannya dalam mempersiapkan kehamilan atau berusaha untuk punya anak nah dari yang sudah mengirimkan sharingnya sudah mengirimkan ceritanya itu jadi bisa ikut arisan kumparan mam yang akan kita kocok hari ini dengan hadiahnya hari ini juga spesial kalau biasanya kocokan arisan kumparan mam itu berhadiahnya ada 3 pemenang kali ini dari kumparan mam dan morula IVF Jakarta menyediakan 5 hadiah untuk 5 orang pemenang dan hadiahnya adalah 5 voucher konsultasi dan USG di morula IVF Jakarta senilai total 4 juta rupiah nah seru banget kan jadi ini pasti udah dijelasin tadi sama dokter Mary eh kok bisa dapet vouchernya untuk langsung periksa di morula nah jadi nanti kita akan putar undiannya sebanyak 5 kali dan seperti janji saya di awal nanti nama pemenang akan disebutkan saya minta tolong bantuan dari dokter Mary untuk bilang mulai atau start dok supaya roda di belakang ini sudah bisa dimulai dengan aba-aba dari dokter Mary silahkan dokter oke mulai mulai tadi sudah ada aba-aba mulai deh dokter Mary oke oke stop oke yang pertama selamat kepada pemenang pertama kita untuk arisan pumparan mam di bulan November ini adalah at marita marita segi 07 marita segi 07 ini menjadi pemenang pertama kita hari ini nah ini jangan khawatir baru satu kita masih ada empat lagi kita bisa mulai lagi langsung dok start mulai mulai stop oke kita tunggu yang kedua ini biasanya hadiahnya cuma tiga yang sekarang spesial jadi lima kita tunggu siapa pemenang kedua pemenang kedua adalah tunggu sebentar aku lagi lihat contohkan adisti betul tulisannya gini aja adisti dari adisti adisti underscore adit oh underscore yang pemenangnya adalah underscore adisti aku gak ngeliat garisnya maaf ya jadi pemenang keduanya dari akun underscore adisti selamat adisti ini masih ada tiga lagi dokter meri semoga masih tetap membantu untuk bilang mulai untuk putarannya ya mulai stop sudah keluar sekalian saya mau bertanya untuk kru kumparan mom kita apakah masih ada waktu untuk mengundang nah saya umumkan dulu mungkin untuk yang ketiga pemenang ketiga ini adalah Laura Divani underscore Laura Divani underscore selamat jadi pemenang ketiga nah sebelum kita mulai ke pemenang keempat dan kelima kita coba undang dulu ya salah satu pemenang dari pemenang 1, 2, 3 tadi karena biasanya kita undang mereka untuk ngobrol nih dok dari salah satu pemenangnya sekarang kita coba undang bagaimana belum ada oke kita mau coba putar lagi yang keempat oke kalau gitu dok karena belum ada yang bisa bergabung kita coba langsung putar yang keempat silahkan dari abah-abah dokter Mary mulai stop oke sudah berhenti rodanya pemenang keempat pemenang keempat adalah Satria Danatra Satria Danara dari akun Satria Danara kayaknya kalau Satria Danara ini laki-laki ya aku senang deh dok kalau ada yang berarti yang mengikutinya juga ada yang laki-laki nih Satria Danara ini adalah pemenang keempat lalu kita tinggal yang terakhir jangan menyerah dulu bisa jadi masih ada satu kesempatan kita tunggu abah-abah dokter Mary untuk memulai putaran kelima mulai stop oke sudah stop siapa ini dari akun dari akun Hello Alita lucu banget nama akunnya dari akun Hello Alita dari akun Hello Alita menjadi pemenang yang kelima nah sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang Arisan Kumparan Mam bulan ini untuk proses pengambilan hadiah itu voucher dari Marula IVF Jakarta jangan lupa kirim data diri ke DM Instagram Kumparan Mam nanti kita akan atur untuk penyerahan hadiahnya terima kasih sudah mengikuti Arisan Kumparan Mam dan kita ketemu nanti di Arisan Kumparan Mam bulan Desember nah oke itu dia teman Kumparan Mam juga Dr. Mary pengumuman pemenang dari Arisan Kumparan Mam di bulan November ini Dr. Mary terima kasih banyak sudah mau berbagi bersama teman Kumparan di kelas Kumparan Mam sore ini ini betul-betul aku tahu jadwalnya Dr. Mary padat banget diantrein pasien tapi udah jelasin macam-macam semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sharing-sharing lagi cerita lebih banyak supaya lebih paham tentang masalah kesuburan dan usaha untuk bisa cepat hamil atau punya anak kalau gitu berarti sekarang aku merelakan aku merelakan Dr. Mary untuk meneruskan praktek tapi setiap ketemu-ketemu lagi oke terima kasih Dr. oke bye oke kita sudah mendengarkan penjelasannya Dr. Mary sudah ada kocokan Arisan sekarang saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Morula IVF Jakarta yang sudah mendukung kelas cerdas Kumparan Mom kali ini tentunya tidak ketinggalan juga terima kasih banyak untuk teman Kumparan semua yang sudah ikut menyaksikan dari awal sampai akhir atau yang di tengah ikut tanya pokoknya semua yang sudah meramaikan kelas cerdas Kumparan Mom di bulan November ini saya Prameswari Sugiri Chief of Kumparan Mom dan seluruh kru yang bertugas di studio hari ini pamit undur diri sampai jumpa di kelas cerdas tetap sehat tetap semangat dan tentunya semangatnya Kumparan Mom semangat Ibu pasti bisa bye bye